Siswa SMKN 2 Pangkal Pinang meninggal dunia pasca bermain sepak bola dalam ajang turnamen Bubble Sport Game 2022. Pelajar atas nama Gusti Suyansyah tersebut sebelumnya terjatuh seusai menanduk bola. Ia juga sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Depati Hamzah namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian ini Tribuners akan disampaikan oleh rekan Rizky Irianda Pahlevi, reporter Bang Kaposu yang sudah bergabung di sana. Silahkan. Ya, kabar buka. Kini kembali datang dari dunia waraga cabar sepak bola. Saya seorang siswa bernama Gusti Suyansyah yang masih duduk di kelas 2 SMKN 2 Pangkal Pinang meninggal dunia setelah melakoni pertandingan sepak bola dalam turnamen yang digelar oleh Provinsi Bangka Berhitung pada Bubble Sport Game 2022. Kejadian hal tersebut terjadi pada Rabu 2 November lalu sekitar pukul 14.30. Saat itu Gusti sempat menanduk bola namun saat sundulan tersebut tidak ada benturan ataupun hadangan dari lawan. Jadi posisinya atau laga yang baru berjalan lima menit itu posisi Gusti ini benar-benar kosong tidak ada hal lawan saat menerima bola sundulan. Namun, penasundulan tersebut tak bersenang lama Gusti ini tiba-tiba ambruk di tengah lapangan dan hal ini pun membuat Gusti langsung ditarik ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, saat diberikan penangan medis Gusti ini justru muntah-muntah sebanyak tiga kali dan membuat pihak medis langsung membawa Gusti menggunakan ambulan ke RSUD Deputi Hamzah Rangka Pinang. Di RSUD sempat mendapatkan perawatan intensif, Gusti pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada sekitar pukul 8 malam pada atas bulimaret. Sementara itu, hari ini pihak sekolah dari SMK Negeri 2 Pakal Pinang pun juga sudah menggelar doa bersama untuk kusisi Justi Suyansyah. Lebih lanjut juga untuk pesahariannya di sekolah, kecek dari SMK Negeri 2 Pakal Pinang Muhammad Afaljan juga membeberkan Justi Suyansyah ini merupakan siswa yang gemar dan aktif berolahraga. Dan hal tersebut pun dibuktikan dengan selalu dipilihnya Justi Suyansyah dalam tim inti, cabar, sepak bola, dan futsal, serta merupakan pemain andalan dalam setiap turnamen yang diikuti SMK Negeri 2 Pakal Pinang. Lalu juga dari hasil ronsen yang diterima untuk korban ini mengalami pendarahan di kepalanya pada Rabu kemarin. Rencananya pada Rabu lalu itu juga Justi ini akan melakukan operasi bedah pada keesokan harinya atau Kamis pagi. Namun untuk dokter operasi bedah ini saat itu tidak ada di Pangapinang, masih ada di Belitung, sehingga masih menunggu. Namun rencana tersebut pun akhirnya kandas, karenakan Justi sudah meninggal pada malam harinya, pada Rabu jam 8 malam. Demikian deh ya. Baik, terima kasih Rekan Rizki Irianda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!